Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagian yang menjalankan. Pemirsa warga terdampak banjir luapkan sungai Citarum lebih memilih menempati posko pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Mereka mengaku takut banjir kembali merendam rumah mereka, mengingat hujan dengan intensitas tinggi. Menjadi penyebab meluapnya sungai bisa terjadi kapan saja. Terima kasih telah menonton! Tensitas tinggi yang menjadi penyebab meluapnya sungai bisa menggoyur Bandung Selatan kapan saja. Terima ibu ke sini terpinggang. Di samping itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara memastikan bahwa kesehatan serta makanan untuk para pengungsi terjamin karena dapur umum sudah didirikan. Kita waspare mungkin hari Jumat kemalam Jumat ini juga mungkin lebih waspare. Pak, dapur umum sampai kapan, Pak? Dapur umum ini sampai masa tanggal daurat itu sampai tanggal 14 hari Kamis. Tapi kalau memang nanti tidak cukup, ada hal yang luar biasa, ada air naik lagi, hujan cukup berhasil lagi ya, mungkin kita akan berpanjang. Meminta pertimbangan dari semua insati yang terkait untuk diadakan sepanjang waktu. Dari data BPBD Kabupaten Bandung Pengungsi yang menempati posko pengungsian Inkanas, ada 90 kepala keluarga yang terdiri atas 289 jiwa, diantaranya 54 lansia, 29 balita, serta 1 orang penyandang disabilitas. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV